Intro Tim bola poli Putri Polda Jawa Timur membuka laga perdananya di babak 8 besar Kapol Rikap 2024 dengan tren positif yakni dengan meraih kemenangan atas tim bola poli Putri Polda DKI Jakarta Bertanding di gor terpadu Ahmad Yani, Pontianak, skuad asuhan pelatih Lardi yang masih terlihat belum menyatu dan masih banyak melakukan kesalahan tersebut mampu unggul atas DKI Jakarta dengan skor telak 3-0 Di laga selanjutnya, tim poli Putri Jawa Timur akan menghadapi tim poli Putri Polda Sulawesi Barat pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024 Diharapkan, pada laga tersebut, performa dari Medioku dan kawan-kawan akan lebih meningkat dan semakin tidak banyak-banyak melakukan kesalahan Pasalnya, dari pertandingan saat melawan DKI Jakarta kemarin Agustin Wulandari dan kawan-kawan banyak melakukan kesalahan terutama pada set pertama dan kedua di mana mereka membuat 12 kesalahan dari servei Dengan kemenangan ini, tim poli Putri Polda Jawa Timur untuk sementara memimpin klasemen grup Y di atas Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan DKI Jakarta Tim poli Putri Polda Jawa Timur, saat ini masih tetap diunggulkan mengingat mereka datang dengan status runner-up pada kejuaraan Kapolri Cup 2023 lalu Pada babak 8 besar kali ini, tim poli Putri Polda Jawa Timur juga menambahkan amunisi kekuatannya dengan mendatangkan pemain senior, yakni Yola Yuliana Kehadiran pemain yang saat ini tengah di kontrak klub Jepang, Tokyo Sundeams tersebut diharapkan akan menambah daya dobrat tim poli Putri Polda Jawa Timur yang sebelumnya telah memiliki bela Sabrina Agustina, Mediol Stiopani Yoku, hingga Agustin Wulandari Kita nantikan kabar selanjutnya, ayo terus dukung tim favorit kalian juara dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!